Aku kira-kira yusau gak kau mbak Astrid ku, Cak? Karena aku pincar ngambar Ngambar dok, tak? Ngambar uang-uangan salah Kau gak bakat gitu jadi perencanaan-perencanaan ini Wah, aku penuh guru ngerti aku Bakat kaku ngomong-ngomong Membucuk orang, jadi iklan mungkin Kecepret Kecepret ngomong, tak kak-kak-kak Cak kesel, lunggu yuk, cak nih kono Lunggu, aku pamit diusik, kak Oh pamit, oh yuk diparkir diusik Lalu buang, pamit diusik, nanti terus nama sakwisi Peser-peser niku, yowes, kayak kono Lalu buang, nanti terus nama minggu itu Nah, tulur ke potok maning Gini, 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 gini Terusik aku Hah? Terusik Apa itu? Terusik Tapi kira apa? Wah, aneh-aneh Kasih apartemenku aja Ini jenisnya cleaning Cleaning, membersihkan Cleaning service Masa itu gue mau Nah, seluruh rumahnya jagungan warung VW Aku mah memang mencoba untuk merasa lebih resih-resih gitu loh Hmm Terusik ada orang Indonesia yang diusik Cleaning service Oh, macam-macam ya? Oh, iya Indonesia ini gak Dari pengusaha yang kayaknya biaya gitu Tapi cleaning service bisa sukses juga Oh, iya Kemana kan ada memang contohnya mbak Art Street kalau Masa itu kan yang diusik kantoran Akademi Akademi kalau kantoran gitu Nah, iya ada yang usaha-usaha cili-cilihan itu Tapi lumayan Semua bisnis usaha kecil Usaha kecil Tapi untungnya gede Nah, sebenernya ini Mas Ades Harlisman Mas Ades Harlisman Now going to Los Angeles Usaha ini service Wow, iya dulu Ketika pengunjung terakhir meninggalkan lintasan bowling Morongo Canyon Lane Alba, pekerja cleaning service Coverall Segera bersiap memulai pekerjaannya Gedung lintasan bowling yang terletak di Cabazon, California ini Hanyalah satu dari 70 gedung Yang kebersihannya dikelola oleh Ades Harlisman Warga Indonesia ini memegang lisensi menjalankan bisnis jasa waralapa pemeliharaan kebersihan Coverall Ades yang merintis bisnis ini sejak tahun 2001 Kini memiliki 18 tim pekerja Dengan area mencakup Distrik Riverside dan San Bernardino Waktu start pertamanya itu Saya berpikir Saya mau buka usaha Usaha apa yang tingkat persaingannya itu tidak terlalu ketat dengan orang udah native dari sini Tapi ya profitable Ades melihat bisnis cleaning service banyak dijalankan oleh mereka yang kurang memiliki latar belakang manajemen Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang minim Dia pun lantas membidik peluang di ceruk pasar yang kurang banyak dilirik oleh warga Amerika asli ini Meski menurut Ades modal awal yang dibutuhkan tidak terlalu besar Tapi diperlukan tenaga kerja dan upaya pemasaran mencari pelanggan Memang ini yang paling sulit itu gimana kita mendapatkan customer Karena nature-nya itu bisnis ini biasanya mereka door to door Tapi cara saya yang menurut saya paling manjur, paling tepat, efektif Reference dari customer yang udah ada Biaya yang ditinakan Ades bagi jasanya ini mulai dari 150 hingga 6 ribu dolar per bulan Tergantung besarnya gedung dan frekuensi jasa yang diberikan serta jumlah pekerjanya Dengan menjalani bisnis ini secara efisien Dimana operasional dan marketing ditangani langsung oleh Ades Sementara akunting dan keuangan dikerjakan oleh istrinya Coverall mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak warga sekitar Bahkan bisnis jasa ini mampu bertahan menghadapi hantaman resesi ekonomi Yang tengah terjadi di Amerika